Intro Ice Roma ingin membajak pangeran Arab Saudi dari Newcastle United Pengambil alihan Newcastle United oleh pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman Masih belum tuntas tiga hingga saat ini Liga Primer Inggris masih menunda pengesahan konsorsium yang dipimpin oleh Amanda Stavely Yang akan membayar biaya senilai 300 juta pounds dari pemilik lamanya Mike Asli The Mirror melaporkan bahwa Ice Roma ingin memanfaatkan situasi ini Untuk mencoba membujuk pangeran Arab Saudi berlabuh ke ibu kota Italia Pemilik Roma James Palotta belakangan ini sedang mencari pembeli klubnya Dan pengusaha asal Amerika Serikat itu sudah memakai jasa Goldman Sachs untuk mencari investor yang tertarik Sumber di Italia mengklaim pemilik Roma masih mengharapkan Saudi menjadi pemegang saham mayoritas di klubnya tersebut Dan mereka bersikeras Palotta tidak akan mencoba untuk membajak kesepakatan dalam waktu dekat Tetapi setelah membuat tawaran ke Putra Mahkota di masa lalu Klub Italia itu ingin diketahui bahwa jika tawaran Newcastle ditolak Mereka akan tertarik untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Bin Salman lagi Mereka sangat menyadari keluarga kerajaan Arab Saudi dengan dana investasi publiknya Bernilai lebih dari 300 miliar pounds ingin pindah ke sepak bola Eropa Palotta sudah berusaha untuk menjual Roma Yang saat ini berada di urutan kelima kelasemen sementara Dengan peluang bagus untuk tampil di Liga Champions musim depan Diharapkan Liga Primer Inggris akan mengumumkan keputusan mereka menjelang akhir minggu ini Tetapi beberapa masalah telah memperumit prosedurnya Silahkan like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya ya